Nah, di video kali ini, gue mau mencoba menjawab banyak banget pertanyaan dari kalian ketika gue publis video GSX-I-nya. Parts mana yang menjadi parts paling mahal ketika gue convert GSX-R menjadi GSX-I? Jadi, mahal atau tidak? Relatif, teman-teman. Ya, karena memang ada banyak banget orang-orang sebenarnya yang memodif motornya, nge-bore up, ini itu, ini itu. Habisnya juga sebenarnya sama. Halo semuanya, ketemu lagi sama Den Dimas di sini. Selamat datang di studio baru Den Dimas. Nah, ini kita sebenarnya merombak studio lama, bukan studio lama sih, kantor lama kita untuk menjadi studio seperti ini. Sabar, ini masih on progress, jadi masih akan ada perubahan sana-sini, sana-sini, biar makin kece lagi. Nah, di video kali ini, gue mau mencoba menjawab banyak banget pertanyaan dari kalian ketika gue publis video GSX-I-nya. Bang, berapa sih biaya convertnya, bang? Total biayanya berapa, bang? Habis berapa convertnya, bang? Bang, bang, bang? Pokoknya semua bercerita tentang biaya convert GSX-R150 menjadi GSX-I-nya. Nah, sebelum gue menjawab pertanyaan itu, gue mau nge-install dulu background dari proyek GSX-I-nya ini, teman-teman. Motor ini memang gue buat atau gue convert untuk mengejar performance. Jadi, makanya parts-part yang dipakai di proyek ini memang sedikit lebih mahal dibandingkan dengan kalau misalnya kalian mau meng-convert motor kalian menjadi motor listrik hanya untuk commuting aja. Jadi, ini biar kalian tahu dulu background-nya. Kenapa? Ini nanti ya harga yang akan gue sebutkan itu lumayan, teman-teman. Nah, jadi gimana? Akan segera kita mulai. Sebelumnya, gue mau kalian like dulu video ini. Jangan lupa subscribe. Dan coba kalian tebak, parts mana yang menjadi parts paling mahal ketika gue convert GSX-R menjadi GSX-I? Apakah controller? Apakah dinamo? Atau apakah baterainya? Silahkan kalian tulis di bawah, teman-teman. Di depan gue sudah ada contekannya. Jadi, ini kira-kira dari parts-part kelistrikannya aja ya, itu hanya ada sekitar nggak sampai 20 parts, teman-teman, in total. Jadi, ini memang convert menjadi motor listrik, ternyata parts-nya jauh lebih sedikit dibandingkan kita kayak soft engine, atau bore up, dan sebagainya. Mungkin kita mulai dari harga chargernya dulu. Jadi, chargernya di sini menggunakan charger high alloy yang 12 ampere, ya. Chargernya sendiri yang bisa nge-charge GSX-I-nya dari abis sampai full kira-kira 5 jam, 6 jam. Itu harganya 950 ribu rupiah. Jadi, untuk sebuah charger lumayan ya. Karena charger laptop mungkin harganya gajah dari 1 juta rupiah. Jadi, chargernya harganya lumayan, teman-teman. Kemudian, untuk controller-nya. Nah, controller-nya ini juga sesuatu yang penting banget, karena ini nanti yang akan menghasilkan tenaga dari baterai dipindah ke dinamo, dan sebagainya. Kayak ecu lah. Otak dari motor listrik ini sendiri, teman-teman. Nah, di sini kalau dari controller-nya, itu pakai yang ND72850. Nah, controller-nya ini sendiri harganya 6,9 juta rupiah. Mungkin kalau kalian bandingkan, hampir mirip dengan ecu-ecu di luar sana. Ya, karena memang dia itu otaknya dari motor GSX-I 2. Kita bisa nge-set gigi mundur, ya, kalau controller-nya bisa. Kita bisa nge-set riding mode 1, 2, 3, gara-gara controller-nya. Jadi, semakin mahal controller-nya, juga akan semakin banyak lagi fitur-fiturnya. Semakin simple controller-nya, tentunya harganya juga akan semakin murah, teman-teman. Kemudian, kita masuk ke LCD display, atau layar LCD-nya yang ada di motor gue. Ini sebenarnya jenrik sih. Yang ini harganya hanya Rp575.000. Moral-nya sama lah dengan spare part lainnya yang biasa kita temukan untuk motor-motor lainnya. Kemudian, di sini ada MCB, DC 500V, 400A. Nah, ini yang ukurannya gede banget, yang kayak stacker itu. Harganya Rp550.000, teman-teman. Ya, karena memang ukurannya gede banget. Kenapa sih ukurannya segede gitu? Karena listrik yang dihasilkan dari baterai di GSX-I ini besar sekali, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke Dynamo-nya. Ada yang bisa nebak nggak kira-kira harga Dynamo-nya? Speknya adalah, mereknya QS13890H, 4000W. Ada yang bisa nebak nggak? Ini Dynamo penggerak ya. Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira harganya berapa? Coba yud, berapa yud? Harganya yud. Harga Dynamo motor GSX gue. Men berapa men? 45.000. 45 juta? Set, oke yaudah. Rom berapa? 30. 30. 10 juta? 10 juta? 15. 15? 25. Harganya Rp6,9 juta. Jadi, Dynamo motor ya, Dynamo, itu ternyata bukan parts yang paling mahal, teman-teman. Harganya relatif sama dengan seperti controller tadi ya. Hanya Rp6,9 juta. Dan ini adalah kapasitas yang 4000W. Kalau misalkan kalian mau yang lebih murah, 2kW, 3kW, tentu harganya akan lebih murah. Impact-nya ke mana? Tentunya ke top speed, akselerasi. Itu terpengaruh dari Dynamo-nya itu sendiri. Semakin besar, ya tentu akan semakin keceng juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke baterainya. Spek baterainya adalah LiPolimer, V3C sampai 5C, 72V, 42Ah dikali 2. Jadi, ada 2 pack. Seperti yang kalian tahu, kalau kalian sudah lihat videonya, ada 2 pack ya. Masing-masing itu adalah 72V, 42Ah. 2 pack ini, harganya berapa, men? 30. Rom? 25. 5 juta. 10. 12. Range-nya makin jauh ya, makin luas ya. Dari yang 30 juta sampai 2 juta. Dan, harga baterai pack di GSX-nya, 22.500.000 rupiah. Rom yang mendekati. Jadi, bisa kalian lihat sendiri, harga baterainya itu lebih mahal dibandingkan harga Dynamo dan harga kontrolernya digabung. Kenapa sih begitu? Sebagai contoh, kalian di sini pasti pernah main Tamiya. Nah, mau kalian pakai Dynamo yang sekeceng apapun, kalau baterai A2-nya itu ya, nggak pakai baterai casan yang ampernya gede, Tamiya-nya pasti tetap akan pelan kan? Nah, ini sama seperti di motor listrik, teman-teman. Jadi, nggak melulu Dynamo itu yang membuat motor kencang. Tapi, kekuatan dari baterainya itu juga sangat-sangat mempengaruhi. Nah, baterainya sendiri ini memang mahal sekali karena seperti yang gue bilang sekarang ini, harga motor listrik, harga mobil listrik, itu memang paling mahal masih dikontribusi oleh harga baterai. Gimana caranya biar bisa lebih murah harga baterainya? Harus semakin banyak yang pakai, biar pabriknya sempur produksi semakin banyak, harganya lama-lama makin turun. Di motor gue ini, seperti yang gue bilang tadi, karena untuk mengejar performance, makanya harga baterainya mahal. Nah, kalau usaha kalian hanya untuk mengejar dari rumah ke antara anak sekolah dan larinya hanya 50 km per jam, harga baterainya bisa jauh lebih murah lagi, teman-teman. Jadi, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, total-totalnya dengan total adapter, saklar, speed, ya kan, kabel sukun, dan sebagainya, dan sebagainya. Dari parts listriknya aja ya. Berapakah total biayanya ke listrikannya aja? Men? Kan udah lebih mahal baterainya tadi, kan 20 juta. Keseluruh H. Wrong. Berapa? Tur. Kan tadi udah di gua, itu udah lebih dari yang gue sebutin tadi. Berapa, Yud? Dan, total harga kelistrikannya aja ya, kelistrikannya aja, Rp41.500.000. Boleh, boleh, saya paling dekat-paling dekat. Nanti hadiahnya dicium sama Fatur. Nah, jadi bisa kalian lihat ya, total harga kelistrikannya aja, Rp41.500.000. Rp22.500.000. Itu disumbangkan ke baterai. Jadi, kira-kira 50%. Nah, makanya kalau kalian bertanya, kenapa Woolink Air EV harganya Rp300.000.000? Mungkin dari Rp300.000.000 itu, Rp150.000.000-nya sendiri hanya untuk baterai. IONIQ 5. Kenapa harganya Rp400.000.000? Karena mungkin Rp410.000.000.000-nya sendiri, itu hanya untuk baterai, teman-teman. Nah, tadi adalah dari sisi kelistrikannya aja. Nah, sekarang kita masuk ke sisi fabrikasi, atau konstruksinya. Dimana disini gue menggandeng Mas Ateng dari Katros Garage. Secara detail, gue cek dulu ya. Kalau nggak salah, udah pernah dikirim sih invoice-nya. Cuman, ini gue nggak tau invoice-nya ini rahasia atau tidak. Kita cek dulu sebentar. Disini, harganya tidak confidential, tapi disini gue mendapatkan harga secara keseluruhan ya, teman-teman. Nah, apa saja sih yang dikerjakan oleh Katros Garage? Tentunya dia nge-cet keseluruhan bodi. Nah, itu kalian udah bisa tebak sendiri lah. Nge-cet seluruh bodi itu kira-kira habis berapa? Udah pasti di atas Rp5.000.000.000. Kemudian, membuat dudukan dinamo. Dudukan controller, dudukan baterai, dan parts-part lainnya. Ini tentunya membutuhkan man-hour, dan juga bahan-bahan yang digunakan, teman-teman. Ini semua berkisar kira-kira harganya Rp5.000.000. Hanya untuk fabrikasinya saja. Jadi, di total dari Rp41.500.000.000 ditambah Rp15.000.000. Berapa, Tur? Totalnya, Tur? Rp55.000.000.000. Tidak dong. Fatur Rahman, Ya Allah, Rp41.500.000.000 ditambah Rp56.500.000.000. Tur. Boleh lah, boleh lah. Jadi, total-total gue nge-convert GSX-E gue Rp56.000.000.000. Murah apa tidak? Relatif. Gue tahu seorang teman kami yang punya Yamaha Irox, yang sudah menghabiskan total dana Rp60.000.000.000.000 untuk modif mesinnya. Nah, itu adalah nomor telepon Fatur yang sering ditepon oleh ceweknya. Yang sangat-sangat posesif terhadap Fatur. Nah, jadi kalian kalau mau marah, kalian ke Fatur ya. Jadi, mahal atau tidak? Relatif, teman-teman. Ya, karena memang ada banyak banget orang-orang sebenarnya yang nge-modif motornya, nge-bore up, ini itu, ini itu. Habisnya juga sebenarnya sama. Rp50.000.000.000 juga, teman-teman. Nah, apa yang gue dapatkan dari Rp56.000.000.000 di GSX-E gue, tentunya kecepatan yang jauh lebih cepat daripada GSX standar. Dan akselerasinya yang sungguh luar biasa. Sebagai penutup, gue hanya mau bilang, convert ke motor listrik itu sungguh menyenangkan, teman-teman. Kalian harus nyobain. Kalau misalkan kalian ada motor kedua atau motor ketiga yang nganggung di rumah, itu yang sangat-sangat gue sarankan untuk coba kalian convert ke motor listrik. Enggak kok, gue nggak menyenangkan kalau kalian hanya punya satu motor, kemudian untuk convert ke motor listrik, sama sekali enggak. Karena gue tahu sekarang masih banyak keterbatasan atau kekurangan dari motor listrik. Tapi kalau ada motor nganggur, motor kedua, motor ketiga, mungkin bisa dicoba. Sekian dulu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di-like, jangan lupa subscribe. Saya Sefi Jalan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.